Intro Manajemen Persedikap Kediri kembali mengumumkan dua pemain anyar mereka. Mereka adalah Gifari Pais Aditya dari Persi Jember dan Rohmat Eko dari PS Mojokerto Putra. Intro Media ofiser Persedikap Dimas Andika mengatakan sesuai regulasi Persedikap hanya boleh mengambil pemain dari Liga 3 Jawa Timur. Oleh sebab itu Persedikap resmi mengontrak keduanya ditambah tim yang dibela Pais dan Eko dipastikan tak lolos ke putaran nasional. PS Mojokerto Putra hanya bertahan hingga babak 28 besar sedangkan Persid harus terhenti di babak 16 besar. Lebih lanjut Dimas menyebut jika kedua pemain itu bermain di posisi yang berbeda. Pais diketahui bisa bermain di tiga posisi yang berbeda mulai dari gelandang serang, sayap kanan hingga striker. Sedangkan Eko bermain di posisi bertahan, posnya di back tengah hingga back sayap kanan dan kiri. Dimas mengatakan jika keduanya sudah bergabung dengan tim dan mereka sudah mengikuti program latihan yang diberikan oleh tim pelatih. Besar harapan keduanya dapat segera nyetel bersama anggota setim yang lain. Seperti diketahui sebelumnya, Persedikap sudah mengenalkan total empat pemain baru. Selain Faiz dan Eko, Persedikap juga telah mengenalkan Mithahul Hussein dan Ahmad Hamzah. Sementara menurut Dimas, Persedikap sudah mengontrak tujuh pemain baru. Terima kasih telah menonton!